Hai Assalamualaikum Hai semuanya di video kali ini saya membuat bolu kopi dengan full topping cocok banget untuk usaha atau untuk menambah ide jualan di rumah buatnya super gampang tapi bentuk dan rasanya sangat premium yuk kalau kalian mau membuatnya juga simak videonya sampai habis untuk langkah pertama kita lelehkan dulu 100 gram margarin dengan cara ditim seperti ini ya kita aduk-aduk sampai mencair kalau sudah mencair seperti ini angkat lalu sisihkan dulu selanjutnya kita oles loyangnya dengan margarin sampai rata lalu kita tabur dengan tepung ya untuk loyangnya saya pakai loyang ukuran 20 tingginya 7 cm Oke sekarang kita siapkan bahan-bahannya dari 4 butir telur 90 gram gula pasir 1 sendok teh SP kemudian dimixer sampai mengembang putih dan kental berjecak ya setelah dimixer 7-10 menit adonan sudah mengembang ya dan pastikan sudah kental berjecak seperti ini oke sekarang kita tambahkan 125 gram tepung terigu protein sedang kemudian diaduk-aduk dulu dengan mixer yang belum menyala kalau sudah kita nyalakan mixernya dengan speed paling rendah dikocok sampai rata ya kemudian tambahkan satu bungkus kopi instan untuk merknya bebas sesuai selera dan kita masukkan juga margarin yang sudah dingin kemudian diaduk lagi menggunakan mixer asal rata saja ya oke sekarang kita matikan mixernya dan lanjut diaduk lagi menggunakan spatula pastikan margarin yang ada di dasar wadah bisa tercampur dengan rata setelah dipastikan semua bahan sudah tercampur rata sekarang tuangkan ke dalam loyang lalu hentakan beberapa kali supaya gelembung yang ada pada adonan bisa keluar untuk memanggangnya saya pakai oven tangkring yang sebelumnya sudah dipanaskan kita panggang di rak tengah dengan api sedang selama kurang lebih 35 menit setelah dipanggang kurang lebih 35 menit untuk mengecek kematangan bisa melakukan tes tusuk ya Oke sekarang kita keluarkan langsung dari loyang kemudian tunggu sampai dingin dulu sambil menunggu bolunya dingin sekarang kita buat krim mocha siapkan 150 gram margarin saya pakai merek palmia lalu tambahkan 60 gram gula halus kita ayak dulu ya karena gula halus itu sering bergerindil jadi wajib diayak dulu Oke sekarang kita mixer sampai mengembang dan warnanya berubah menjadi pucat Nah jangan lupa sesekali dimatikan dulu mixernya kemudian kita ambil margarin yang ada di samping-samping wadah dikumpulkan ke tengah supaya semua margarin bisa tercampur dan bisa termikser dengan rata ya setelah margarin sudah mengembang dua kali lipat dan warnanya sudah pucat sekarang kita tambahkan dengan dua sendok makan susu kental manis putih dan satu sendok teh pasta mocha kemudian kita mixer lagi sebentar sampai rata saja ya buttercream mocha ini bisa untuk segala jenis kue ya mau dioles untuk olesan donat olesan roti dan lain-lain itu bisa banget karena rasanya itu sangat enak dan nggak enak sama sekali Oke sekarang kita kembali ke bolu kopi yang sudah dingin sekarang kita iris atau kita belah menjadi delapan potong ya siapkan mica segitiga seperti ini kemudian kita oles tipis dengan buttercream mocha supaya nanti bolunya itu tidak geser-geser untuk mica segitiga ini teman-teman bisa membelinya di toko bahan kue atau bisa di shopee ya untuk link shopee nya nanti saya sertakan di kolom deskripsi yang ada di bawah judul masukkan buttercream ke dalam plastik segitiga kemudian tambahkan sepuit yang ukuran kecil oke sekarang kita semprotkan buttercream sesuai dengan bentuk bolunya ya oke sekarang kita tambahkan dengan full topping untuk toppingnya ini bisa disesuaikan aja dengan selera ya kalau saya pakai selai melon blueberry dan strawberry untuk topping seperti mesis keju maupun kacang jangan lupa dioles rata dulu supaya nanti toppingnya lebih merekat untuk kacangnya jangan lupa disangrai sebentar supaya teksturnya lebih garing dan lebih renyah setelah diisi dengan full topping sekarang kita tutup dan tambahkan stiker untuk menambah nilai jual ya kalau ditutup micanya ini sudah rapat ya tapi untuk menambah keamanan lebih ekstra bisa ditambahkan dengan staples nah setelah semuanya sudah selesai sekarang kita cicipin satu yuk kelihatan banget ya kalau bolunya itu super lembut kayak spons terus teksturnya juga super empuk lembut moist dan sangat enak apalagi ada full topping rasanya jadi lebih premium cocok banget nih untuk ide usaha ataupun untuk snack ulang tahun satu resep ini menghasilkan 8 picis ya kalau kalian mau membuatnya lebih banyak bisa dikalikan aja resepnya oke teman-teman cukup sekian video kali ini sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh